Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bulu dan kulit dari babi yang dijadikan produk-produk yang digunakan oleh kita sekarang kita akan menjelaskan tentang gizir ini dengan tulang tulang ini akan digunakan menjadi karbon aktif kalsium atau CA atau fosfor ya, kemudian bahan pasta gigi, kemudian susu oh iya ini dirangkum dari berbagai sumber ya, ini informasinya ini dari file ini ya kemudian berikutnya ada emulsifier jadi ada yoghurt, es krim, mentega cangkang kapsul, jelly agar-agar, non-rumput kemudian juice, margarine, dan minuman pesakit makanan, itu dia dari tulang terima kasih ini pasta gigi kita ya nanti kita jelasin ya tentang pasta gigi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh